Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kedaulatan rakyat. Salam. Kang Neville, sahabat, ini mediaperubahan.co itu mengangkat berita tentang lagi-lagi tentang penistaan agama Islam. Seperti sebelumnya kita ketahui bahwa Pendeta Saifuddin Ibrahim itu meminta Menteri Agama menghapus 300 ayat di dalam Al-Quran. Nah ini muncul lagi dari Pendeta Saifuddin Ibrahim. Jadi muncul lagi menyebutkan bahwa Al-Quran itu buatan Arab. Tidak cocok untuk Indonesia. Karena kitab suci abad ke-7 itu dan itu buatan Arab. Tidak cocok untuk Indonesia, tidak cocok untuk Amerika. Walaupun katanya rahmatan lil'alamin. Rahmat untuk seluruh alam. Rahmat untuk seluruh alam bagaimana? Lagi dan lagi penistaan terhadap agama Islam ini muncul. Sebelumnya Muhammad KC, MKC ya. Kalau tidak salah terus kemudian dulu itu ada lagi... Paul Sang. Paul Sang. Itu juga. Tetapi sampai sekarang kita belum tahu ini seperti apa. Kalau MKC sudah difonis ya. Nah apa yang sedang terjadi ini Kang Epul ketika serangan bertubi-tubi terhadap agama Islam gitu loh. Tetapi pertanyaannya adalah apakah pemerintah betul-betul melihatnya secara clear, secara objektif gitu loh. Ya saya kira ini terkait juga dengan kondisi umat Islamnya yang gimana ya. Saya agak sulit bilang ya. Tapi ya emang faktanya agak tercerai-berai Kang. Tidak ada kesatuan yang kokoh di Indonesia. Sehingga ketika menghadapi hal-hal seperti ini, justru yang muncul adalah pro-kontra. Harusnya kan kontra, full kontra harusnya gitu. Ini masih ada yang pro. Ya macam Abu Janda itu kan dia akan terus-menerus membela orang-orang macam ini. Ya, dan kita lihat polanya juga kurang lebih mirip nih antara Paul Sang dengan si Saifuddin Ibrahim ini. Dia sekarang berada di luar negeri. Paul Sang konon katanya di Jerman tapi waktu itu juga nggak sampai dapet tuh. Katanya sudah dikoordinasikan dengan... Interpol. Interpol ya. Sekarang Saifuddin Ibrahim sudah dikoordinasikan dengan FBI katanya. Ya tapi gitu-gitu doang gitu. Sebatas koordinasi aja. Tidak ada langkah lanjutnya. Tentu yang Saifuddin Ibrahim ini belum selesai ya. Mudah-mudahan kali ini sih dia ketangkap gitu. Karena kalau bicara Paul Sang ya rame-ramenya cuma sepetaran itu aja. Oh ternyata diketahui ada di Singapura. Oh ternyata udah pindah lagi. Udah gitu doang gitu. Nggak ada yang berhasil menangkap gitu. Padahal dia sudah betul-betul meresahkan. Sudah betul-betul menistahkan. Dan itu harusnya betul-betul dihukum secara setimpal. Iya, iya, iya. Artinya ketika kita bicara soal nirsaan, agama, Islam gitu. Tadi saya setuju harusnya ada kekompakan ya di umat Islam. Tetapi apakah itu juga cukup juga Kang Iphul? Sementara satu sisi lagi di sisi pemerintah, Kang Iphul melihatnya seperti apa? Ya, lagi-lagi ke situ baliknya Kang. Jadi kalau umatnya kokoh, umatnya kuat, maka suaranya ini akan sangat berpengaruh. Tapi karena terserai Ibrahim, sehingga pihak-pihak lain, para kafirin yang memusuhi Islam, karena tidak semua kafir memusuhi Islam, para munafikun gitu kan, ya itu akan bekerja sama gitu untuk terus-menerus mendegradasikan umat Islam. Tapi kalau umat Islamnya kuat, anggaplah NU Muhammadiyahnya selalu satu suara, misalkan, itu sudah cukup gitu. Untuk menegaskan bahwa pemerintah pasti akan berbuat yang terbaik, berbuat yang adil terhadap orang-orang itu. Karena kalau bicara konten, tadi tentang 300 ayat, ini Al-Quran nggak cocok, itu di pihak mereka itu sudah ada ratusan mungkin, ratusan pointer gitu yang akan menjadi satu-satu jurus mereka. Jadi kita saya kira jangan terjebak pada pembahasan. Oke, ini yang bahayanya nih. Kemudian nanti diusulkan. Oke, kalau gitu kita buka diskusi terbuka tentang 300 ayat itu apa saja, kemudian kenapa harus. Nah, ini justru yang melemahkan. Ini akan sedikit lebih sedikit menggerus keyakinan orang Islam. Iya, iya. Nah, tadi ketika bicara Kang Eiffel ada ya pro, ada yang kontra. Padahal harusnya kontra ya ketika agama apapun itu ya kan di Insta. Nah, ketika kita bicara soal yang pro ini, misalkan tadi menyebut Abu Janda atau mungkin ada yang lainnya, sebagai salah satu contoh adalah, ini kan cukup menyesatkan. Salah satu contohnya adalah ketika pernikahan atau perkawinan beda agama, Abu Janda menilai bahwa itu sah gitu. Ini sangat menyesatkan ya. Nah, pertanyaannya begini Kang Eiffel. Apakah memang betul-betul sudah disiapkan, buzzer-buzzer rupiah dalam konteks apapun, ya kan, mau politik, mau sosial, budaya, agama gitu. Yang disiapkan sehingga ini membuat orang menjadi kacau, ya kan, pemikirannya berubah, ada susupan pemahaman baru gitu loh Kang Ibu. Pengennya sih tidak begitu kan berpikirnya. Tapi indikasi satu persatu mengarah ke situ kan. Dan kita lihatlah sosok Assefuddin Ibrahim, kok dia tiba-tiba ada di Amerika? Ngapain? Emang cukup modal 100-200 juta untuk hidup di sana gitu. Saya yakin itu jelas dibiayai gitu. Dan kita juga jangan terjebak pada institusi keagamaannya. Yang hebatnya di Islam, kita tidak pernah memojokan agama lain. Kita serang Kristen, nggak pernah. Kita serang Katolik, Hindu Buddha, nggak pernah. Yang kita sasar adalah orang per orangnya yang berusaha untuk mengacaukan umat Islam. Nah, kan lain cerita dengan pandangan barat atau orang-orang yang memusuhi Islam. Yang dipojokan Islamnya gitu. Dan kita tidak pernah berbalik untuk memojokan agama lain. Kita fokus pada orang yang ingin membuat kekacauan dan itu yang harus ditindak dengan seadil-adilnya. Itu saja gitu sebenarnya. Ya, tapi kalau misalnya kita, ini kan mungkin jejak digital juga masih ada ya ketika kita bicara soal tadi contoh salah satunya adalah Nadi Abu Janda yang paling banyak mengeluarkan statement atau pernyataan yang kontroversial. Terutama yang paling baru adalah pernikahan beda agama yang dibilang ada sah. Tapi teguran dari pemerintah ini tidak ada. Tidak ada. Atau belum ada gitu. Nah, apakah juga hal seperti ini juga nggak akan ada teguran-teguran gitu loh, Kak Ibu. Ya, pasti yang menegurnya nanti dari orang-orang yang memang kalau kita bilang ya ulama garis lurus lah gitu. Dari Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, Agim, dan yang lain. Karena tentu kita tidak bisa berharap, Pak Ma'ruf Amin, untuk turun berbicara mengenai hal ini. Karena kitanya sendiri sudah lelah dan capek. Berkali-kali kita berharap, Pak Ma'ruf Amin bicara, anggaplah terakhir misalkan tentang fenomena dukun di Mandalika. Tapi nggak ada ngomong juga gitu. Padahal beliau kiai ulama. Nah, memang saya sih jadi teringat. Memang betul ya bahwa ulama yang bisa kita percayai adalah ulama yang tidak mendekat kekuasaan. Kalau sudah mendekat, apalagi masuk di kekuasaan, sudah kita tidak bisa berharap apa-apa lagi. Jadi, apa yang disampaikan para ulama yang mendekatkan diri kepada kekuasaan, arahannya lebih absurd, lebih abu-abu, lebih tidak jelas gitu. Ya, itu kan sebetulnya sudah diperingatkan juga. Saya lupa, itu dari dalil Quran atau hadis ya. Tapi, dengarkanlah ulama-ulama yang tidak mendekat ke kekuasaan. Karena kalau mendekat kekuasaan, maka ya namanya juga manusia ya. Dia bisa mudah terombang-ambing, terpengaruh untuk kemudian mengakui atau mendukung sesuatu yang sebetulnya tidak layak, tidak pantas hidup. Lalu, ketika bicara soal adanya hal-hal seperti ini, M.K.C. Sefurni Ibrahim, kemudian Pak Uzang. Dan banyak lagi tuh, sebetulnya banyak lagi. Kalau kita lihat, anggaplah misalkan akun-akun Youtube para non-muslim maupun muslim yang terus-menerus berupaya menegredasi. Ini cukup banyak ya. Tetapi pertanyaan yang selanjutnya adalah, kenapa pemerintah ya belum memblokir atau nge-ban gitu loh ya kan, akun-akun yang seperti ini. Kalau memang ini bisa dianggap akan memunculkan intoleransi, ya kan, kekacauan. Pertanyaannya, kenapa akun-akun yang seperti ini tidak di-ban saja? Tidak ditutup gitu. Logikanya itu loh, Kang. Jadi bisa saja gitu orang-orang yang berpikiran seperti itu, Sayyipudin yang minta 300 ayat dihapus, mengatakan akun-akun tidak cocok karena dari Arab. Itu oleh penguasa hari ini, mungkin ya, dianggap sebagai suara demokrasi. Jadi penguasa harus toleransi terhadap suara-suara yang seperti itu. Dan bisa jadi begitu. Karena kan ini dunia hari ini di Indonesia ini serba berkebalikan gitu. Ada yang baru dituduh sebagai teroris sudah dibunuh. Ada yang sudah jelas-jelas membunuh aparat militer kita, malah dianggap saudara misalnya. Nah itu kan kacau gitu. Jadi logika publik hari ini dikacaukan oleh anomali-anomali bijakan penguasa. Dan tentu ini satu jalan tercepatnya untuk mengingatkan adalah dengan kekompakan yang dilakukan oleh masyarakat secara masif. Yaitu yang kita sebut dengan people power. People power bisa diartikan turun ke jalan, rakyat, mahasiswa, buru, dan sebagainya. Atau juga kita terus masifkan berisikan media sosial. Youtube, Facebook, Instagram, TikTok, semuanya. Masyarakat dorong, berbicara, dorakan isi hatinya. Saya kira itu akan berdampak juga. Nanti kalau terlalu keras ditutup lagi sosmednya. Nah, ya itu memang resiko perjuangan. Tapi kan banyak juga yang sudah terjadi begitu. Ya bikin lagi aja. Kayak sahabat saya nih, guru saya juga. Babe Aldo. Dia berapa kali di band itu channel Youtubenya. Bikin lagi. Band lagi, bikin lagi. Tidak menyerah ya. Channel Hersubeno itu nggak bisa dibuka dari Indonesia. Itu kalau kita buka channel Hersubeno kosong aja. Channel ini tidak bisa dibuka di wilayah ini. Kurang lebih begitu lah. Kemudian ada akun channelnya FPI misalkan. Itu juga sama kan di band. Bahkan kita pun sudah bersiap-siap tempoh hari. Sehingga kita menyiapkan channel cadangan. Itu resiko perjuangan. Ya, ya. Artinya banyak yang di band, ditutup. Ya kan channel-channel. Tetapi yang channel seperti ini nggak ditutup. Tujuh pertanyaan besar tentu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, Alhamdulillah program renovasi toilet masjid sudah berjalan. Seperti kita lihat di video ini. Dan mudah-mudahan seluruh amal jariah, donasi, wakaf dari sahabat semua. Untuk mendapatkan genjaran dari Allah. Jauh berlipat ganda. Bukan hanya di akhirat. Tapi juga di dunia. Tentu upaya perbaikan terus kami lakukan. Mudah-mudahan Allah memberkahi perjalanan kita. Bagi sahabat semua yang ingin terus membersamai kami dalam perjuangan dakwah ini. Seperti biasa, sahabat bisa sampaikan donasinya di rekening yang ini. Dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Mari kita berjuang bersama-sama. Nah, untuk para donator yang kemudian nanti ke depan ini adalah ruangan perpustakaan. Untuk sementara walaupun koleksinya masih sedikit bukunya. Ini akan ditingkatkan jadi dua lantai. Untuk mandrasah maghrib menggaji. Jadi di bawahnya ada maghrib menggaji. Di atasnya ada maghrib menggaji. Karena santri-santri dari anak-anak sudah bertambah. Kita kan sudah cukup sesak untuk mereka belajar. Kasian. Jadi mudah-mudahan ada rezekinya semua. Untuk bisa meningkatkan ini setelah di sebelah ini. Untuk dibikinkan untuk melihat perempuannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.